Halo semuanya, selamat datang ke channel Autodriver Mercedes-Benz EQB atau sebenarnya Mercedes EQ EQB ini adalah kendaraan listrik terbaru milik Mercedes-Benz yang dimasukkan ke Indonesia dan ini adalah salah satu yang paling menarik karena ini adalah electric car dengan konfigurasi 7-seater dan di video ini saya akan perlihatkan detailnya dari mulai harganya, fitur-fiturnya besar baterainya, kekuatan motor listriknya berapa rangenya dan saya juga akan masuk ke dalam untuk memperlihatkan kepada Anda fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh mobil ini inilah first impression review dari Mercedes EQB jadi bersama dengan EQB ini juga diluncurkan EQA yang ada di sebelahnya nah sebelum EQA dan EQB itu ada mobil full listrik Mercedes-Benz di Indonesia itu adalah EQS dan EQE walaupun basisnya berbeda tapi EQS itu bisa ya dibilang sebagai S-kelas listrik walaupun basisnya berbeda dengan S-kelas non-listrik dan EQE itu yang E-kelasnya nah Anda mungkin berpikiran bahwa EQA adalah berbasis dari A-kelas ternyata tidak EQA atau EQE itu berbasis dari GLA kelas sedangkan Mercedes EQB ini basisnya dari GLB kelas jadi ini EQA dan EQB itu adalah sifatnya SUV dan GLB sendiri itu sudah dijual di Indonesia dengan harga kira-kira 1,1 miliar rupiah off the road sedangkan versi listriknya ini jauh di atas harganya yaitu 1,655 miliar rupiah off the road jadi selisihnya sekitar 500 juta rupiah lebih untuk mendapatkan versi listrik dari GLB walaupun basisnya sama persis dengan Mercedes-Benz GLB tapi EQB ini memiliki sejumlah detail interior yang berbeda dan langsung terlihat oleh mata paling gampang Anda bisa lihat bentuk bumper depan serta grillnya ini berbeda sekali dengan GLB karena GLB masih menggunakan grill normal sedangkan yang EQB ini karena tidak membutuhkan grill untuk pendinginan karena memang mesin listrik tidak membutuhkan pendinginan sebanyak mesin bensin mereka menutup grill ini well ini hanya bolongan palsu jadi terkesan bolong tapi sebenarnya tidak dan ini membuat dari depan langsung sangat berbeda penampilan dari EQB ini kemudian velgnya velgnya juga Anda bisa lihat dia menggunakan velg dengan ukuran 18 inci 23555R18 dan desainnya ini memang desain untuk EQB khusus jadi tidak ada velg model ini di GLB karena ini modelnya lebih ke arah eco-friendly lebih aerodinamis dan dia memiliki corak yang cocok untuk mobil listrik berbicara aerodinamika mobil ini dengan bagian depan yang lebih smooth tanpa grill kemudian juga dengan bagian kolong yang rata dia memiliki nilai hambatan angin yang lebih rendah dibandingkan GLB GLB memiliki hambatan angin itu 0,3 CD nya sedangkan mobil ini memiliki CD 0,28 yang itu artinya mobil ini lebih baik dalam membelah angin dan untuk di mobil listrik profil aerodinamika yang bagus itu bisa menambah range serta mengurangi kebisingan angin ketika berkendara terutama di kecepatan tinggi sekarang kita ke bagian samping dari bagian samping ini anda bisa lihat bahwa kontur bodinya ini masih sangat mirip dengan GLB sedangkan di bagian belakangnya ini yang sangat-sangat berbeda karena kalau GLB dia memiliki lampu yang terpisah antara lampu kiri dan kanan sedangkan untuk yang EQB ini dia ada lampu yang menyambung dan ini membuat langsung tampilannya jauh lebih futuristis ketimbang GLB nah tapi ada konsekuensinya karena ada lampu jadi ini logo Mercy yang biasanya di atas ini terpaksa diturunkan sedikit dan tadinya disini adalah untuk plat nomor tapi karena plat nomor ini terkena logo Mercy plat nomornya dipindahkan ke bagian bumper dan disini yang menyenangkannya Mercy tidak berusaha untuk membuat seperti tempat kenalpot palsu gitu ya karena mobil listrik memang tidak butuh kenalpot jadi benar-benar clean saja dan disini diletakkan untuk plat nomornya nah sekarang kita lihat dia sudah elektrik bukaannya anda bisa lihat 3 row jadi 3 row disini dan memang kalau misalnya row ketiga itu ditegakkan ini sangat sedikit anda tidak bisa berlibur 7 orang dan membawa barang kalau anda mau liburan 7 orang barangnya harus dibawa pakai mobil lain karena sudah tidak ada tempat lagi tapi kalau misalnya ini dilipat nah seperti ini nah ini lumayan ini ada kapasitas penyimpanan hampir 500 liter di belakang ini sekitar 470 liter kalau tidak salah itu yang membuat anda bisa membawa barang yang banyak bahkan ketika anda rebahkan semua bangku yang di tengah itu anda mendapatkan space mendekati 1700 liter yang mana itu sangat besar nah tapi kalau kita tegakkan begini salah satu alasan anda membeli GLB atau EQB bukan EQA adalah kapasitasnya memang ini tidak bisa untuk orang dewasa duduk disini ini akan mentok dan ini hanya cocok untuk anak kecil tetapi minimal anda punya option anda punya option untuk membawa penumpang yang mungkin tidak terlalu tinggi masih anak-anak gitu ya di bagian belakang dan kalau tidak ada mereka anda bisa rebahkan untuk mendapatkan bagasi yang lebih luas daripada EQA nah EQB sendiri ada beberapa varian kalau di luar negeri yang paling tinggi itu EQB 350 kemudian di bawahnya ada EQB 300 untuk Indonesia kita varian yang paling rendah yaitu EQB 250 tapi spek teknisnya sudah cukup baik dan rasanya ini varian yang pas untuk jenis mobil ini di Indonesia sekarang kita lihat apa yang menggerakkan mobil ini nah karena dia basisnya adalah mobil bensin ya GLB kelas jadi jangan harap ada space yang bisa disiapkan untuk menjadi bagasi di bagian depan ini engine baynya dipenuhi oleh peranti-peranti motor listrik dan controller dan ini dia front wheel drive kalau yang EQB 300 dan 350 itu all wheel drive tapi yang ini adalah front wheel drive nah tapi karena dia front wheel drive dia memiliki range yang diklaim cukup jauh karena dia lebih irit memakai listriknya dibandingkan yang dual motor atau all wheel drive ini diklaim oleh Mercedes-Benz bisa di atas 440 km sekali charge yang mana itu lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari nah baterainya sendiri ini medium size lah 66,5 kWh lebih besar dibandingkan Hyundai Kona Electric lebih kecil dibandingkan Hyundai Ioniq 5 yang long range tapi dibandingkan Hyundai Hyundai Ioniq 5 yang short range dia sedikit lebih besar baterainya nah baterainya 66,5 kWh itu menyalurkan listriknya ke motor yang menggerakkan roda depan itu motor dengan kekuatan 188 HP dan torsi 385 Nm yang dari klaimnya Mercedes-Benz bisa melajukan mobil yang beratnya di kisaran 2 ton ini 0 sampai 100 km per jam dalam 9,2 detik artinya itu masih angka yang sangat baik dan ini yang menarik aki 12 voltnya ditempatkan di bagian tengah belakang dan ini diberikan perlindungan ekstra itu hal yang tidak biasa biasanya aki 12 volt ada di bagian depan dan tidak dilindungi sekokoh ini ini terkesan kayak kalau ada tabrakan aki 12 volt itu bisa menimbulkan ledakan gitu ya tapi ya begitulah ditempatkan di bagian belakang sehingga aki 12 volt ini justru menjadi komponen yang paling selamat mungkin ketika terjadi tabrakan nah disini port pengisian baterainya dia bisa AC dia bisa 11 kW dan kalau misalnya dari kosong sampai penuh dengan 11 kW artinya anda butuh sekitar 8-9 jam untuk memenuhi mobil ini dan itu artinya sudah cukup walaupun kosong begitu anda pulang ke rumah anda istirahat di rumah besok paginya bisa sudah penuh lagi tapi kalau anda yang butuh pengisian jauh lebih cepat anda bisa gunakan yang DC ini CCS2 dan dia punya kemampuan sampai 100 ribu watt pengecarsannya dan dengan pengecarsan 100 ribu watt klaim dari Mercedes-Benz 10-80% itu bisa diselesaikan dalam 30 menit saja tapi walaupun mobil ini sudah sangat mahal ternyata anda tidak langsung gratis mendapatkan wall charger di rumah anda hanya mendapatkan portable charger yang ada di mobil yang itu akan sangat lama untuk mengecars mobil tapi sebenarnya Mercedes-Benz memiliki portable chargernya yang dijual secara terpisah dan ini sebenarnya portable chargernya cukup kuat ya karena dia bisa maksimum sampai 22 kW walaupun mobilnya sendiri hanya bisa menerima 11 kW kalau untuk listrik yang AC ini harganya 23 juta rupiah jadi anda mobilnya 1,6 miliar rupiah lebih tapi anda tetap harus keluar 20 juta untuk wall charger why? Hyundai sudah dapat gratis Wuling sudah dapat gratis kenapa harus ekstra? kenapa nggak harga ini aja langsung dimasukin ke harga mobil? konsumen nggak perlu beli terpisah nah bagian belakang GLB ini, ini lega oke anda melihat mungkin ini sempit tapi ini posisi maju dan dia bisa dimundurkan bangkunya dan ini lega, ini posisi berkendara saya saya tingginya 177 cm dan anda lihat ini masih lega kemudian headroomnya juga masih lega walaupun dia menggunakan double sunroof sehingga ada efek seperti panoramik yang membuat kabin itu terasa lebih mahal dan lebih terang ini walaupun lega tapi memang posisi duduknya nggak seenak GLB alasannya karena lantainya dia lebih tinggi jadi baterai itu ada di bawah jadi anda agak sedikit kurang tersupport lah tapi kalau urusan legroomnya sih ini sangat-sangat baik nah sekarang saya mau lihat space di belakang nah ini kita bisa lipat lipatnya begini oke kemudian ini bisa kita dorong ke depan dan anda bisa lihat oke ini saya tegakin dulu ya anda lihat disini space kakinya sangat kecil kalau misalnya ini dimundurkan ke paling belakang nah sekarang saya akan majukan saya belum mentok ya udah agak sempit tapi ya belum mentok-mentok amat belum sampai menyentuh lah lutut saya sekarang saya akan pindah ke belakang buka sepatu dulu ya kurang lebih bawah sih emang pindah ke belakangnya cuma nggak apa-apa biar praktis tetap nggak bisa ya begini kaki saya kepala juga hampir mentok kepala oke lah belum mentok tapi hampir mentok tapi ya definitely hanya untuk anak kecil nggak bisa orang walaupun ini dimajukan tetap nggak layak untuk orang eh dewasa nah tapi material kabin di bagian belakang ini eh cukup baik ya dengan material-material empuk disini kemudian finishing metalnya di tuas pintu itu juga sangat baik serta dia juga sudah support isofix di belakang nah AC ada ventilasinya tapi tidak ada pengatur AC di belakang karena AC nya hanya dual zone di depan ah wah mercedes-benz terbaru ya apalagi yang generasi compact yang terbaru ya yang ini dari A-class kemudian GL A-class GL apa CL A-class sampai GLB itu sangat bagus interiornya dan ini juga sangat mirip dengan di GLB ada dua layar 10,25 inci 10,25 inci 10,25 inci dan dia sudah menggunakan operating system terbaru dari Mercedes-Benz untuk infotainment mereka yaitu MBUX jadi anda bisa mengatur sistem ini dari touchscreen disini dan ini juga cukup responsif enggak 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 yang sangat sigap ada sedikit delay tapi masih gampang digunakan dan anda juga bisa menggunakan touchpad yang ada di bawah sini kemudian berbeda dengan yang di GLB disini ada mode EQ jadi EQ ini anda bisa memonitor konsumsi energi dari mobil ini aliran energinya kemudian option-option saat melakukan charging sampai berapa persen kendaraan ini mau diisi baterainya itu yang tidak ada di GLB kelas posisi berkendara sama seperti GLB ini dia bisa diatur walaupun masih manual bisa tilt dan teleskopik dan posisi berkendaranya sangat ergonomis sangat ergonomis kemudian kualitas dari interiornya luar biasa dan mobil ini juga memiliki fitur ambience light dengan 64 warna termasuk dengan kombinasi-kombinasi yang menarik yang membuat mobil ini menjadi semakin menyenangkan untuk dihuni di bagian dalamnya dan ternyata EQB ini juga sudah menggunakan sistem ADAS advanced driver assistant system dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring kemudian ada adaptive cruise control dengan pengatur jaraknya disini dan dia juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist jadi mobil ini dia bisa seperti semi autonomous ketika ber jalan di jalan tol infotainmentnya ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto serta yang saya selalu suka dari Mercedes-Benz sebuah Mercedes-Benz adalah layar instrumennya ini benar-benar bisa customizable bisa diatur mau coraknya seperti apa mau informasi apa di kanan informasi apa di kiri mau ada instrumennya atau full itu navigasi Mercedes-Benz benar-benar memaksimalkan keuntungan dari sebuah instrumen digital AC sudah dual zone kanan dan kiri transmisi sama seperti Mercedes-Benz lainnya disini dan mobil ini elektrik artinya tidak ada transmisi tapi dia ada pedal shift dan pedal shift ini digunakan untuk mengatur level dari regenerative brakingnya bahkan yang di settingan paling ekstrimnya dia mengklaim bisa one pedal driving walaupun sebenarnya one pedal drivingnya itu tidak sampai stop tapi sampai sangat pelan jadi tetap di terakhirnya Anda harus ngerem tapi minimal sebagian besar perjalanan Anda tidak perlu nginjek rem lagi hanya perlu gas dengan one pedal driving atau kalau Anda ingin mobil itu meluncur Anda bisa dengan mengurangi level regeneratifnya dan ada adaptif regeneratif juga jadi dia bisa menyesuaikan dengan mobil di depan kalau mobil di depan dekat dan kita butuh pengereman dia akan melakukan pengereman regeneratif tapi kalau kita lepas gas dan tidak ada mobil di depan dia akan costing saja meluncur untuk membuat pemakaian listrik dari baterai itu paling optimal nah untuk konektivitas ada Apple CarPlay Android Auto dan disini ada USB-C slot untuk Apple CarPlay nya juga kemudian disini masih ada dua buah USB-C slot lagi dan di belakang itu juga masih ada dua buah USB-C slot jok sudah diatur dengan elektrik di pintu yang sangat mudah pengoperasiannya baik untuk driver maupun penumpang depan dan dua-duanya memiliki tiga buah memori ya jadi berganti-ganti driver atau berganti-ganti penumpang tidak akan masalah anda selalu bisa merecall posisi favorit anda di mobil ini yang sudah dimasukkan ke memori nah ini yang selalu saya suka dari Mercedes sekarang itu ventilasi AC yang berbentuk turbin ini benar-benar terlihat modern terlihat mewah dan sangat mudah pengoperasian jika anda menginginkan mobil listrik dengan kapasitas 7 penumpang rasanya ini satu-satunya pilihan yang ada di Indonesia well ada Tesla Model X Model X itu ya itu 6 seater dan dimasukkan oleh importer umum serta harganya dua kali lipatnya mobil ini jadi ini adalah produk elektrik yang sangat menarik dari Mercedes-Benz dan cocok bagi anda yang menginginkan Mercedes-Benz listrik bisa membawa barang banyak di keadaan tertentu anda bisa membawa 7 penumpang dimana diantara 7 penumpang itu ada 2 anak kecil jangan sabar kami mencoba mobil ini di jalan raya untuk lebih tahu bagaimana performanya bagaimana konsumsi listriknya apa saja kelebihannya apa saja kelemahannya bagaimana kenyamanannya di jalan tapi itu baru bisa kami lakukan setelah kami bisa meminjam unit mobil ini nanti tapi untuk sekarang sekian dulu first impression review dari kami untuk Mercedes EQ EQB ini jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Playstore terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye